Terima kasih Pak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan karena ini masih suasana pascah juga ya, selamat untuk Mas Kristiani yang memperingati Jumat Agung. Baik Bapak-Ibu sekalian, teman-teman pengelola jurnal maupun pegiat jurnal, dimana pun Anda berada, kita semuanya di Indonesia yang kita cinta ini. Kita berbangga dan senang bersemu di sini ya, ada 276 nih, termasuk saya. Jadi kita sama-sama belajar dan dari pagi tadi jam 8 sudah kita mulai ya. Dan saya sebenarnya jam 12, tapi kita siap terus ya. Dan tadi sudah juga sebelumnya dijelaskan kawan dari Sulawesi, kita sekarang ke Kalimantan. Saya dari Pontianak, dan saya izin share dulu ini, Pak Reza ya, share screen. Sudah saya share ya. Apa sudah nampak ya Bapak-Ibu? Sudah nampak ya. Baik. Ini mohon maaf, Pak Reza, saya backgroundnya belum sempat tadi siap-siap. Harusnya jam 12, jadi cepat-cepat baru duduk terus Bung Reza panggil kan, nah jadi siap-siap. Maaf Pak kalau terburu-buru, karena tadi memang beberapa koma tadi. Ya, ya. Kita pokoknya basicnya siap aja gitu kan. Baik, teman-teman sekalian, salam kenal sekali lagi. Saya dari Pontianak di Kalimantan ya, masih masuk waktu Indonesia Barat. Nama saya Tuzainuddin Uji Prasojo, pengelola jurnal Al-Albab, jadi Borneo Journal of Religious Studies. Jurnal Al-Albab, ini jurnal sudah sinta dua, ini linknya, silahkan kalau mau bergabung, ngirim artikel, jadi tentang religious studies, silahkan diklik. Dan coba-coba kita, saya sudah submit ke pengindeks kokus, cuman gagal tahun 2017 ya. Ini 2021 kita akan submit lagi karena di embargo dua tahun, nanti akan kita cerita sedikit. Ini saya sebagai ketua pengurus daerah Kalimantan Barat, kalau dulu di RJI ada Korda, sekarang berganti menjadi pengurus daerah ya, jadi ubahan nama. Ini ada Google Scholar, ada Skopus, ada Research, WOS Researcher, dan ada Orchid, ada Sinta. Nah, ini saya kira ini saya tampilkan bukan untuk apa-apa, tapi untuk memotivasi teman-teman yang belum agar membuat akun-akun ini, karena ini penting sekali untuk kita publikasi ya. Jadi Google Scholar tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Fransina ya, dari Maluku, saya kira itu menarik sekali, dan itu menjadi salah satu dari apa yang kita bahas pagi ini, eh siang ini ya, tapi tidak mengulangkan materinya. Kemudian Orchid, tadi ternyata Orchid ini sekarang sudah menjadi satu kebutuhan, dan kalau yang belum punya silahkan buatlah, karena kalau mau publish ke jurnal-jurnal yang terindeks Skopus, WOS itu minta dia sekarang, minta Orchid ID ya, dan itu penting. Dan membuat akun di Zenodo juga Orchid ID. Tadi pagi saya kebetulan submit artikel bersama teman lain di jurnal di, apa namanya itu, di Bristagen, Bril ya, Bril di Belanda ya. Dan dapat konfirmasi, Anda tolong konfirmasi akun Orchid-nya. Jadi tinggal saya submit, saya klik-klik-klik, saya login, Alhamdulillah sudah dapat. Jadi ternyata kawan saya yang submit mungkin kemarin lupa dia nanya Orchid saya, jadi tinggal isi atau memang kriterianya dari jurnalnya meminta secara sistem. Jadi begitu saya lihat, oh ini ternyata permintaan dari jurnal yang disubmit. Tinggal saya login dan saya ikuti saja apa permintaan dari sana. Oke, itu sekedar motivasi ya, rupanya-rupanya sekalian. Jadi yang belum tadi sudah banyak disinggung oleh sebelumnya, dan mungkin nanti yang lain, yang ada Orchid, ada Skopus, dan lain-lain guru skolar tadi sudah ya. Baik, jadi materi kita adalah kriteria pengindeks bereputasi internasional. Dan ini rujukan saya kali ini yang pertama dari buku Manajemen Penelitifan Jurnal Elektronik, yang diterbitkan oleh LIPI, ditulis oleh Pak Lukman, Pak Tinton Deat Maja, dan Deden Esi Dayan. Nanti saya akan tampilkan juga PDF-nya, karena itu ada di website ya, di website LIPI. Nah, itu di tahun 2015 ya. Jadi kayaknya belum ada yang pembaruan, jadi kita pakai yang itu saja. Dan itu menjadi dasar kita untuk masih kita pakai sampai sekarang. Kemudian nanti ada juga surat edaran dirjen, SDID, Oke, itu tentang perdoman operasional kredi dosen ya, dan suplemennya. Itu mungkin rujukan-rujukan yang saya pakai untuk sementara ini. Dan teman-teman yang lain tentu silakan, jadi ada rujukan-rujukan yang lain yang saya belum baca, mungkin saya akan belajar juga, kita sama-sama belajar. Kemudian indeksasi ya, jadi saya bicara dulu tentang indeksasi. Dalam buku itu, di halaman 176 ya, kalau nggak salah tadi, pas saya. Indeksasi itu adalah sebuah proses untuk mendaftarkan suatu jurnal pada lembaga penindeks reputasi. Ini yang dimaksud oleh lembaga penindeks reputasi itu. Jadi lembaga penindeks akan membantu jurnal yang bersangkutan, mempromosikan jurnalnya pada publik. Sebuah jurnal yang terindeks di banyak lembaga penindeks, secara tidak langsung akan memudahkan proses citasinya secara global. Nah ini contoh-contoh ya. Nah jadi mungkin begini, kadang-kadang kita membaca seperti ini, ya tidak langsung masuk ya, harus baca dua, tiga kali. Tapi saya mau buat analogi yang lain. Jadi kita ingat masa lalu, ketika jurnal kita ini belum online, ketika jurnal kita ini belum online, dulu kita cetak jurnal kita, kemudian kita taruh di Gramedia, di Toko Gramedia. Nah gitu ya. Gramedia itu kan satu penerbit atau toko-toko buku yang bergengsi, adanya di mall-mall kan, adanya tempatnya bagus lah. Dan di sana ada buku-buku yang berkelas. Nah ternyata, Gramedia sebagai toko buku, itu ketika kita datang ke Gramedia, itu dia tanya, apa ini? Dia minta jelaskan apa yang kita bawa. Oh ini jurnal ini, coba lihat. Ini, oh akhirnya gini, oke Bapak, Bapak bisa menjual buku Anda, jurnal Anda, di sini, tapi ada syarat-syaratnya nih. Syarat-syaratnya ini, 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 ini. Gitu kan? Oke, ditunjukkan syarat-syaratnya. Oke, setelah itu oke, Bapak, saya pelajari syarat-syaratnya, nanti saya datang lagi. Setelah itu, saya pulang, saya datang lagi, bawa cetakannya, bawa semua syaratnya. Saya, oh gini-gini, ini saya datang lagi, saya mau menaruh jurnal saya, dijual di toko Gramedia, kemudian, bagaimana? Saya mengajukan ini. Dan diperiksalah sama pihak Gramedia. Ini, ini, oke. ternyata jurnal Bapak, buku Bapak ini, terbitan ya, terbitan Bapak ini, memenuhi syarat untuk kami jual di toko Gramedia. Jangan ini-ini, akhirnya siap. Oke, kalau gitu, tunggu Bapak nanti, silakan kilim sekian-sekian, nanti kita akan, ini, kita akan mulai display, tanggal sekian. Oke, terima kasih. Nah, surat jalan-jalan, kan? Nah, dari cerita saya tadi, untuk yang offline, ya kan? Dulu yang cetak. Nah, sebenarnya, lembaga pengindeks itu seperti itu, ya. Jadi, lembaga pengindeks ini, adalah satu tempat, ya. Jadi, tempat, wadah, di mana kita meletakkan jurnal kita, ya, untuk dipromosikan, kepada publik. Semakin tinggi, apa, reputasi, pengindeks itu, atau toko itu, maka semakin berat juga, atau semakin kompetitif, bukan berat, semakin kompetitif juga. Sarat-saratnya, kenapa? Karena banyak yang memasuk, ya. Satu, yang kedua, mungkin pengindeks juga, mau menjaga kualitas, ya. Kenapa? Karena mereka menjaga reputasi, supaya punya, udah punya reputasi bagus, maka dia, membuat, satu, kriteria-kriteria, lah. Sehingga, ada yang layak, yang dijual di, toko Gramedia. Jadi, tidak sembarangan, barang-barang, atau buku-buku, atau terbitan, itu dijual di, toko Gramedia. Jadi, banyak juga yang tidak masuk, ya kan. Kenapa? Karena tidak memenuhi, kriteria yang, dibuat oleh, toko Gramedia. Nah, pengindeks juga begitu. Jadi, kita harus pelajari, lembaga pengindeksnya, kemudian kita, penuhi, syarat-syaratnya, maka kita submit. Kita ajukan. Nah, sekarang kan, sudah zamannya online, maka, pengindeksnya juga online, dan bisa tersebar, ke seluruh dunia. Maka, disebut di sini, indeksasi, ialah, adalah sebuah proses, untuk mendaftarkan, suatu jurnal, pada lembaga pengindeks, berreputasi. Nah, tadi dijelaskan oleh, pembicara sebelumnya, dari Maluku, Bu Pransina, tentang Google Scholar, kan. Google Scholar adalah, salah satu, lembaga pengindeks, internasional, berreputasi. Wih, kok berreputasi? Maka, boleh baca di, ini tadi ya, boleh baca di sini, buku ini, ternyata disebutnya adalah, lembaga berreputasi, lembaga pengindeks, internasional berreputasi. Nah, Google Scholar itu, internasional. Google Scholar itu, internasional. Dan dia berreputasi. Tapi ternyata, berreputasi di dalam, buku ini, ya, itu ada, tingkatannya. Nah, ada tingkatannya. Jadi, tingkatan berreputasi itu, apa, yang pertama, adalah, pengindeks berreputasi tinggi. Wah, jadi tinggi. Nah, pengindeks berreputasi tinggi itu yang mana? Yaitu, pengindeks yang meliputi berbagai bidang ilmu, mempunyai database. Database, coba itu silahkan sambil dipaca, ini saya geser, karena kalau, saya full gini, dia agak, menutupi, ya, terbesar di dunia, ya, mempunyai database terbesar di dunia, mempunyai perangkat untuk analisis istasi, dan pemberingkatan jurnal, menjadi acuan dalam pemberingkatan bunga tinggi tingkat dunia, serta relatif sangat selektif, untuk terindeks. Nah, ini memang selektif sekali, ya. Contohnya mana? Thomson Reuters, yang sekarang menjadi Web of Science, ya, dan Skopus. Nah, jadi Thomson Reuters atau Web of Science itu, itu miliknya siapa? Milik penerbit, Clarified Analytic, ya. Clarified Analytic. Kemudian, Skopus itu milik siapa? Milik perusahaan besar, perusahaan penerbit besar, namanya Elsevier. Dan lainnya yang setara. Yang setara yang mana? Nah, ini saya, pertanyaan ini yang bisa jawab, ya, dari dikti, itu ya. Karena kita, bukunya, ya, cuma ini yang kita tahu. Kalau ada penjelasan yang lain, yang setara itu yang mana, ya, boleh kita diskusikan di sini, ya, teman-teman yang lain. Yang dimaksud tinggi, ya, ini saja, selama ini yang kita bisa, yang sementara ini yang bisa kita pahami. Meliputi berbagai bidang ilmu, mempunyai database terbesar di dunia, mempunyai perangkat untuk analisis kreatisi dan peringkatan jurnal, menjadi acuan dalam peringkatan berbagai tinggi tingkat dunia, serta relatif sangat selektif untuk terindeks. Nah, jadi sementara kriterianya itu, kriterianya itu, saya pernah ditanya juga, kok, Skopus, kenapa kok harus Skopus ya? Itu tanya yang membuat kebijakan, ya. Tapi kita hanya bisa menerka. Jadi kalau saya terka, memang, Skopus ini, ini pengindeks yang kalau kita lihat, Liga Bola itu Liga Premier lah. Jadi dia terkenal, besar, menunya, tapi banyak juga yang bisa masuk ke situ. Bukan di atasnya lagi. Kalau di atasnya lagi, itu ada yang, WOS ya. WOS itu lebih selektif lagi. Jadi, sebenarnya WOS sama Skopus itu termasuk yang berreputasi, teman-teman kalau kita lihat tingkat selektifitas untuk terindeks itu, jadi WOS masih di atasnya. WOS of Science. Karena di WOS of Science itu ada produk juga, ya. Ada produk, ada nanti kita, ada yang bahas ini lah. Jadi itu, pengindeks bereputasi tinggi. Pengindeks bereputasi tinggi. Jadi bahasanya di dalam buku itu memang, pengindeks bereputasi, ya. Baik, kemudian yang kedua. Nah, ini yang kedua. Yang kedua adalah pengindeks bereputasi sedang. Pengindeks bereputasi sedang itu, kriterianya begini. Dapat meliputi dan menjadi acuan pengindeksan di bidang ilmu tertentu. Mempunyai database yang cukup besar. Tadi kan besar, ini cukup besar. Tidak perlu memiliki perangkat analisis citasi, itu sudah masuk. Dan pemberingkat jurnal, jadi tidak perlu memiliki perangkat analisis citasi dan pemberingkatan jurnal. Tidak harus ada ini. Relatif lebih selektif untuk bisa terindeks. Jadi selektif, memang masih selektif, tapi masih di bawah yang tinggi tadi. Termasuk di sini adalah aggregator jurnal. Contoh, dalam buku ini disebut DOAJ. Directory of Open Access Journal. Ini susah juga masuk ke DOAJ ini. Tapi kalau diikuti semua, insya Allah bisa terindeks ya DOAJ. Jadi sebenarnya DOAJ ini kan, kita di RJI banyak ya yang menjadi apa, ambasador, ambasador satu ya. Ambasador satu atau beberapa ya. Kemudian ada bosnya juga di situ ya. Ada AE ya, associate editor. Banyak associate editor. Jadi, untung juga kita, teman-teman yang bergabung di RJI, sehingga bisa mencari ilmu dari teman-teman. Itu kan RJI juga sering menyelenggarakan workshop-workshop tentang pengelolaan jurnal yang khususnya tentang indeksasi. Yang pembicaranya adalah teman-teman associate DOAJ. Jadi diikuti, sehingga apa? Sehingga bisa masuk DOAJ. Karena kalau pengalaman saya DOAJ ini memang sangat besar ya, dampaknya. Kita bisa lihat dampaknya nanti. Jadi kalau sudah terindeks DOAJ itu sudah di atas seluruh dunia. Keterbacaan di dunianya itu tinggi ya. Dan DOAJ kan gratis ya. Kemudian EBSCO. EBSCO ini saya kira nanti perlu dipelajari ya. Saya pernah ditawarin juga dan itu berbayar ya. Tapi mungkin dulu, kita sekarang nggak tahu juga. Saya belum update itu ya. Ada Pugmet, ada Gali, Gali-Gali. Ada ProQuest. ProQuest juga bayar nih dulu. Saya pernah ditawarin. Kalau salah itu ya. salah ingat itu kan. Mungkin sekarang tidak bayar ya. Bagus ya. Kemudian Chemical Abstract Services. CAS. C-A-B-I. Compendex ya. Silahkan dibaca ini. Nah ini. Dan yang setara ya. Nah di sini tidak masuk ini ya. Tidak masuk satu lagi tuh. Saya terindeks juga. Saya lupa. Tapi nanti teringat saya. Tidak tersatat di sini soalnya itu. Nah mungkin nanti kriteria yang ini yang perlu kita ingat. Jadi ya. Kriterianya adalah meliputi dan menjadi acuan pengindexan di bidang yang bukan tentu. Mempunyai data base yang cukup besar. Tidak memiliki perangkatan. Eh tidak perlu memiliki perangkatan resesitasi. Dan pemerintahan jurnal lebih relatif selektif untuk bisa terindeks. dan termasuk agrikat jurnal. Sedang ya. Nah ini sedang. Oke. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini. Wah kok ini hang ya. Oke masuknya. Yang ketiga adalah pengindex bereputasi rendah. Nah ternyata Google Scholar itu masuk di pengindex bereputasi. Nah ini bereputasi tapi rendah. Dapat meliputi dan menjadi acuan pengindexan di bidang ilmu tertentu. Mempunyai data base yang cukup besar. Tidak perlu memiliki perangkatan resesitasi dan pengindexan. serta relatif tidak selektif. Nah itu untuk bisa terindex. Sekarang ada Google Scholar ya. Ada portal Garuda ISJD Moraref. Nah Moraref ini ini kan data tahun 2015. Jadi Moraref ini ini punya kementerian agama ya. Moraref. Moraref itu Ministry of Religious Affairs Reference Ministry of Religious Affairs atau kementerian agama Reference Referensi Jadi referensi milik kementerian agama. Tapi sekarang Moraref ini sedang digarap terus. Maksudnya dikembangkan terus. Dan nanti update. Ternyata Jadi pengindex ini juga tidak statis. artinya mereka juga punya pengembangan-pengembangan dan suatu ketika mungkin bisa menjadi menengah suatu ketika menjadi tinggi bisa direndah tergantung kebijakan dari kementerian. Sementara ini yang mengatur adalah dari kementerian Brinderstek Dikti ya. Di Direkturat Dikti ya. Pendidikan tinggi. Nah disini ada juga Mendeley ada side ini ada lewat iklan lewat ya. Membah jadi ada Mendeley ada side like ada Worldchat ada Serpa Romeo dan atau yang lain. Microsoft Academic dimana? Nah ini masuk disini. Ya jadi tapi sebenarnya begini kalau kita ada lembaga pengindeks tertentu kemudian ini masuk mana? Itu mungkin ya ya begini caranya ya. Kalau kira-kira tidak terlalu selektif ya kita masukkan kita juga perlu tanya nanti ke pembuat ketujakan nah ini masuk mana kira-kira kita nanti kalau asesor mau menilai kan juga asesor akan diberikan penyamaan persepsi oleh Dikti kan ketika anda kita sebagai pengelola jurnal submit dan nanti di dalam satu penilaian itu ada penilaian tentang mencantumkan pengindeks bereputasi nah itu dan ada nilainya ya kalau bereputasi rendah itu satu kalau bereputasi sedang itu dua bereputasi tinggi itu tiga kalau tidak saya ingat ya begitu nah nanti ditanya karena ini sangat penting karena kalau sudah masuk di terindeks di pengindeks bereputasi tinggi gak perlu lagi akseptasi disini karena sudah langsung masuk di cinta satu otomatis jadi kemarin itu ada jurnal Samara ya ada jurnal Al-Ahkam Samara di Aceh Al-Ahkam di Jakarta ada register di Unip Du Jombang itu teman-teman RJI juga semua itu masuk di Skopus langsung naik peringkat satu itu kebijakan pemerintah lah yang membuat yang yang membuat yang membuat kebijakan ini jadi kita ikuti saja jadi sebagai pengelola jurnal kalau karena itu dengan ini kita dapat mengambil kesimpulan berusaha melakukan indeksasi jurnal kita pada pengindeks-pengindeks bereputasi internasional ini itu sangat penting karena apa? karena dengan mengindekskan jurnal kita di lembaga pengindeks bereputasi internasional baik yang rendah sedang maupun tinggi maka itu artinya kita meletakkan jurnal kita pada tempat yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat luas dunia internasional sehingga lebih mudah ditemukan oleh masyarakat di dunia internasional dan oleh karena itu maka dampaknya adalah jurnal kita mudah ditemukan dan dikenal di masyarakat internasional dan oleh karena itu juga akan meningkat reputasinya kalau sudah meningkat reputasinya maka orang akan mendownload artikel kita kemudian mensintasinya maka akan berdampak juga nah ini kita lihat dampaknya coba kita baca dulu dengan membawa jurnal terindeks di lembaga pengindeks mereputasi diharapkan jurnal dapat memperoleh statistik yang meningkat dari waktu ke waktu statistik kunjungan dapat menampilkan jumlah kunjungan unik per hari per bulan atau per tahun statistik juga dapat menampilkan jumlah dan variasi negara pengunjung jadi seperti inilah tampilan kalau pakai start counter nah jadi selain kita juga dapat citasi di download artikelnya bermanfaat pada dunia internasional jurnal kita juga akan mendapat dampak baik yaitu kunjungannya meningkat kalau sudah mudah ditemukan muncul dimana meningkat saya dulu pengalaman jurnal Al-Albab juga ketika setelah terindeks DOAJ di tahun 2018 atau 2015 kemudian kok tiba-tiba saya klik di internet muncul teman saya dari Sweden ngirim nah ini ada jurnal ternyata DOAJ telah membawa jurnal Al-Albab itu keluar dikenal dimana dan saya baru tahu juga DOAJ itu ternyata basisnya di Sweden teman saya orang Sweden dan menarik juga itu jadi pengalaman mengindeks ini menjadi motivasi bagi kita pengelola jurnal kalau kita mengelola jurnal dan kebermanfaatannya itu kemudian meningkat maka kita juga meningkat juga motivasi kita untuk mengelola jadi ada hubungan antara ketercapaian indeksasi jurnal kita dan semangat untuk mengelola jurnal kita ya sementara ini begitu karena itu kita himbau kalau saya sendiri pengalaman saya silakan dipelajari bagaimana mengindekskan ke lembaga-lembaga pengindeks beriputasi ini kalau rendah kan mudah Google Scholar kan tadi sudah dibilang wajib sama Google Fransina ya kemudian kalau yang menengah itu diusahakan karena itu nanti untuk kesintah 2 itu minimal menengah jadi tidak bisa terindeks kesintah 2 kalau belum terindeks di pengindeks jurnal beriputasi yang menengah ya oke saya kira sementara itu dulu Pak Reza ya jadi ada tiga macam lembaga pengindeks beriputasi internasional ada yang tinggi ada yang sedang ada yang rendah dan itu mempengaruhi akreditasi kita misalnya jadi tidak bisa terakreditasi kalau tidak terindeks di lembaga pengindeks internasional beriputasi rendah tidak bisa terakreditasi di peringkat Sinta 2 kalau tidak terindeks di lembaga pengindeks beriputasi tingkat sedang dan kalau tingkat tinggi ya itu bonus ya kalau langsung misalnya langsung Skopus bagaimana ya tidak apa-apa langsung Skopus berarti langsung loncat peringkat 1 jadi tidak ada keharusan ya tapi kalau bukel sekolar itu wajib karena itu memang yang rendah ya jadi untuk akreditasi masuk ke situ dan kalau nanti langsung loncat ke Skopus sudah ada di Google Skolar dulu itu langsung masuk ke peringkat 1 demikian Pak Reza sementara jadi tidak usah panjang-panjang karena ini singkat saya coba sebelumnya mungkin saya akan ini dulu saya akan tampilkan ini apa tadi itu ini ya ya nah ini ini bukunya tadi sumber ujukan jadi kalau kita download di LIPI ini juga bukunya ya ini di lockup ini jadi pengolahan manajemen penelitian perjalan elektronik ya lockup ini maaf Pak ya ini Pak PowerPointnya di close dulu share screennya oh ya ya jadi yang tidak belum melihat saya share lagi dan begini kayaknya kayak gitu kayaknya harus begitu deh iya Pak ya gini ya saya ulangi ini bukunya ya kawan-kawan saya kira banyak yang sudah mendownload ini kita ini saling mengingatkan saya Tawa Sobil Hak Tawa Sobil Seber jadi biasanya kita kalau diingatkan oh iya ya padahal pernah nih baca-baca kan kawan-kawan pengolahan jurnal ini paling aktif semua dilahap tapi kita ingatkan jadi disini ini ada di baca semua alamanya ada disini daftar isinya lengkap silahkan nanti di perdalam kemudian yang suplemen ini khusus untuk dosen ya ini PO PO POK POK itu perdoman operasional PO PAK perdoman operasional penghitungan angka kredit jadi kalau yang ada jadi tim penilai angka kredit di kampus dia perlu ini termasuk di dalamnya ada suplemen ini yang terbaru suplemen ini ya jadi termasuk tambahan-tambahan dan seterusnya itu tapi kita tidak bicara inilah tapi artinya ada hubungannya saya kembalikan kepada Pak Reza terima kasih Pak Reza Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum